bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku dimanapun saudara berada sekali mengudara tetap mengudara bersama MPS tetap semangat kawan yang bersubscribe-subscribe channel ini baik saat ini saya sangat semangat membacakan berita ini kawan sangat-sangat semangat membawa membacakan berita saat ini disadur dari NKRI pos.com 44 jeneral naik pangkat salah satunya adalah putra mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 saya bacakan dulu kawan ya ini sedikit mantap ini kawan baik putra mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Trisutrisno yakni Mayor General TNI Kunto Arif Ibowo resmi menyandang pangkatnya yang baru yaitu Mayor General bersama kenaikan pangkat 44 periurat tinggi yang digelar Senin 19 Juli 2021 Mayor General TNI Kunto memperoleh promosi sebagai Panglima Divisi Infantri 3 Kostrad Mayor General TNI Kunto Arif Ibowo menggantikan Mayor General TNI Wantiwarani F. Mamahit yang digeser sebagai Panglima Kodan 13 Merdeka Mayor General TNI Kunto Arif Ibowo lahir di Surabaya Jawa Timur pada tanggal 15 Maret 1971 Pada 9 April 2020 lalu Majen TNI Kunto Arif Ibowo memegang jabatan sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer 3 Siliwangi Majen TNI Kunto Arif Ibowo merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992 ini dari kecabangan Infantri Bolio juga merupakan putra dari mantan Panglima Abri General TNI Purnairawan Trisutrisno Kakak Majen TNI Kunto yakni Irjen Polisi Firman Santia Budi lulusan Akpol 1988 kini menjadi asisten operasi Kapolri Yang menarik lainnya adalah rekan seangkatan Majen TNI Kunto Arif Ibowo di Akademi Militer 1992 Yakni Mayor General TNI Wah Yudo Inrajit promosi menjadi Kaban Binkum TNI Beliau dari kecabangan Kors Hukum Sadaraku Adapun alumni Akademi Militer 1992 yang seangkatan dengan Majen TNI Kunto Arif Ibowo dan Irjen Rajit adalah Majen TNI Maruli Siman Juntak yang kini menjadi Panglima Kodam Udayana Majen TNI Maruli adalah mantan Kemandang Pas Pampres yang juga menantu Mengko Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan Upacara Kedekan Pangkat dilakukan di Plaza Mabesteni, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 19 Juli 2021 Demikian sahabatku informasi dan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya Kenapa kawan Ini baru seperti kejadian Ya baru beberapa hari lalulah Bayangkan kawan Bayangkan nih Tahun 2003 Ya Pangkat saya Lik Nang 1 Dua balok Nih Lik Nang 1 di tahun 2003 Pangkat saya Lik Nang 1 nih Majen TNI Kuntu Arif Tibowo Kapten Tiga-tiga nih Tiga Iya Kapten lah Mau mayor kali Mayor apa kapten Kapten lah itu Kapten senior Cuma beda satu balok kawan Baru Perasaan saya tuh baru kemari ngelatih beliau tuh Sekarang sudah bintang dua Bangga Saya sangat bangga Seorang perwira muda waktu itu masih Yang sangat Gagak Ganteng Yang saya latih Sekarang sudah bintang dua Sudah tiga litingnya beliau ini Abang saya Abang Maruli Bang Nerajit Sama bang Untuk tiga orang nih Dan perlu saudara aku tahu Selain karya-karyan yang Karya-karya Pak Kuntu ini yang Banyak menyentuh kepada masyarakat Boleh udah lengkap semua kawan Dan sebagai seorang Dan sebagai seorang Perwira militer Beliau sudah lengkap Semua Di lembaga pendidikan Beliau udah pernah Di teritorial Beliau udah pernah Di pendidikan Beliau udah pernah Ditempatkan di tempat-tempat itu Dan beliau Juga dalam hidupnya selalu memimpin pasukan Di daerah-daerah operasi Mulai dari timur-timur Ya 92 92 lah Ya kan Aceh Papua General perang itu General perang Yang memiliki Wawasan Jauh ke depan Yang memiliki karya Wajar Bangga Sangat bangga Melihat berita hari ini Dulu masih Pura muda Saya latih Dan saya juga Pura muda Tak terasa sekarang Seakan-akan baru Beberapa hari lalu Tak terasa Udah bintang dua Panjang umur Beliau diberikan lagi Terus-menerus Amanah Dan satu Hal yang perlu Yang sering teringat Di pikiran saya Leh Pangkat jabatan Jangan pernah Kau pikirkan Namun jika Kau diberikan Amanat Diberikan jabatan Dan Pangkat yang lebih tinggi Lakukan yang terbaik Untuk TNI Dan negara Artinya Bulio ini apa adanya Jadi tidak ada itu Dia kan anak general Dia kan anak Tidak ada Ini memang orang pintar Ini memang orang hebat Ini memang berkarya Banyak rakyat yang sudah Merasakan manfaat beliau Di sekelilingnya Ya Menjalankan Lapan wajib TNI Salah satunya itu Ya Mengatasi Kesulitan rakyat Di sekelilingnya Tanya Dimana Pak Kunto Purnadinas Tanya masyarakat di sekitarnya Pasti tahu Waktu jadi Danrem Waktu jadi Komandan Batalion Waktu jadi Wadanion Tidak usah Tidak usah jawab Kawan Saya di Timika itu Kaget Waktu ketemu dengan Saya Waktu itu saya panggil Abang ya Karena dekat sekali Yaitu Pak Haji Anda Tajermin Nur Haji Andi Tajermin Nur Ya Bulio adalah salah seorang Terkaya yang ada Di Timika Saya pernah kerja Di tempat buli Waktu saya Pasca keluar dari tentara Saya dipanggil Dinda Ikut Ikut saya Oke Siap Pak Haji Saya ikut Pak Haji Andi Tajermin Nur Orang Maros Orang Bugis Pak Haji bilang begini Eh kenal abangmu tuh Siapa Nanya Pak Tri Eh Kakak susah ya itu Pak Kunto Iya pernah kesini dulu Wih kaget saya Pak Haji itu tahun 2012 lah itu Pak Haji nanya saya Itu Pak Kunto pernah itu kesini Ke tempat saya Baru lah teringat Oh iya Pak Kunto Dulu pernah Tugas operasi di Papua Tempatnya di Timika Bayangkan dari operasi kawan Banyak juga yang kenal beliau Artinya Kehadiran Pak Kunto Dimana-manapun Di sekitar Di sekitarnya Pasti terasa dengan Rakyat Indonesia Jadi beliau sudah lengkap Di lembaga pendidikan Beliau udah pernah Di satuan teritorial Udah pernah Di pasukan Dari Leknan 2 Sekarang kembali lagi pasukan Dia kostrat Dan penugasan Kemana-mana Saya berharap Ayo sahabat kurang Indonesia Doakanlah putar-putar terbaik Bangsa ini Agar terus diberikan Umur yang panjang Diberikan kesempatan Untuk mengabdi Kepada agama Bangsa dan negara Serta rakyat Indonesia Karena saya sangat yakin Siapapun Pemuda-pemudi Di negeri ini Yang pernah Melewati pendidikan Di Akademi Militer Akademi Angkatan Laut Akademi Angkatan Udara Akademi Angkatan Kepolisian Saya berpikir Mereka adalah Pemuda-pemudi Terbaik Di masanya Masing-masing Semoga Semua berjalan dengan baik Ini saja kawan Terlalu banyak kisah Kalau saya ceritakan Tapi yang jelas Judul video ini adalah Apa bagus judulnya Terbeda dengan yang lain Kisah MPS Melatih Periura Ganteng Sekarang sudah Bintan 2 Mungkin begitu kali ya Udahlah Nanti saya buatkan aja Tetap semangat kawan Sekali di udara Tetap mengudara Bersama MPS Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh